Intro You'll learn to create animation like this in photoshop Halo, Assalamualaikum Kita berjumpa lagi pada video tutorial photoshop Dan pada kali ini saya ingin memberikan panduan mengenai Cara membuat animasi Zoom yang bisa berjalan pada gambar Contohnya bisa kita lihat di awal video tadi ya Dan sebetulnya video ini terkesan mungkin tidak melalui proses basic ya Tapi saya usahakan pada video tutorial kali ini Saya ingin membuat panduan yang bisa mencakup dasar dalam membuat animasi menggunakan ada photoshop Nah disini saya mempunyai gambar seperti ini Yang gambar apa Videonya sudah pernah saya buat di video sebelumnya Video tutorialnya maksudnya ya Pada gambar ini Nanti akan ada objek lensa yang bisa bergerak Ke arah ke arah mana saja Seperti seolah-olah sedang menzoom gambar ini Dan untuk area di luar Lingkaran zoom Itu akan seperti blur Bukan akan seperti tapi blur gitu ya Jadi untuk bisa menimak panduannya Mari kita pelajari bareng-bareng Jadi pertama setelah kita buka gambar Bisa menggunakan gambar apa saja Disini saya menggunakan gambar ini ya Lalu saya ctrl j untuk mengkopi gambar ini Tekan ctrl plus j pada keyboard Untuk pengguna video untuk make Comment plus j Nah Disini akan saya beri nama Blur Blur girl Seperti ini Lalu ini saya beri nama Mask Clip mask Nah setelah itu Disini bisa saya beri blur Teman-teman bisa memberikan efek apa saja ya Bebas Pada video tutorial ini saya memberikan efek blur Ya kurang lebih seperti itu Ya seperti itu ya Nanti Bila zoomnya Saya buat Atau saya letakkan disini Saya gerak-gerakkan Nanti yang akan terlihat adalah Gambar yang fokus ini Dengan untuk di Selain itu Akan terlihat blur Dan selanjutnya Yang perlu kita buat adalah Objek Lensa Lensa apa namanya Lensa Eh kaca pembesar Atau lensa pembesar ya Intinya seperti itulah ya Namanya ya Untuk membuatnya Kita perlu membuat layer kosong baru Pencet Pencet Tombol alt Pencet tahan ya Untuk pengguna mac Tekan dan tahan tombol option Kita beri nama Lensa 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 Pilih Elliptical Market Tool Kita Tekan tombol Shift Dan tahan Tombol Shift Jadi itu Untuk membuat Objek Lingkaran yang Benar-benar Bulat Kira-kira Seperti ini Ukurannya Diatur sendiri Lalu Saya isi warna Hitam Bebas ya Diisi warna panca Bebas Untuk mengisi Bisa menggunakan Pastikan seleksinya Masih aktif Bisa menggunakan Ini Paint Bucket Lalu disini Pilih warnanya Apa Lalu klik di Area Di dalam seleksi Wuh Bising 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 Maaf Disini Cukup bising sekali Oke Setelah itu Kita Diselect Dengan menekan Tombol Ctrl D Atau Command D Atau bisa Juga disini Menu select Lalu pilih Diselect Dan setelah itu Kita buat Gagang Pemegang Pemegang Lensanya Lalu kita buat Layar baru lagi Oh Apa Bisa Kita kasih nama Grip 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 Satu Kita pilih Rectangular Markitool Kira-kira Seperti ini Ukurannya Untuk memindah Posisi Sembari Menahan Apa Mouse Klik mouse Kita tekan Spasi Pada keyboard Jadi kita bisa Memindah Posisi Setelah Itu Lepaskan Lalu pilih Gradient Gradient Tool Pada icon Gear ini Kita cari Metal Event Untuk menambah Oke Untuk menimpa Gradient Yang ada Jadi Saya pilih Event Untuk menambah Saya pilih Ini Seleksi Pastikan Masih aktif Lalu Klik Di Tepi Kiri Ini Tekan Tombol Shift Pada keyboard Tekan Dan tahan Seperti ini Kita Diselek Dengan Menekan Tombol Ctrl D Pada keyboard Ctrl G Atau Command Plus D Nah Lalu kita Copy lagi Dengan Menekan Ctrl Plus C Pada keyboard Atau Command Plus C Untuk pengguna Mac Dead Nah Pada grip Ini Kita beri Nama Grip Bawah Ini Grip Atas Grip Bawah Ini Kita Taruh Pada Posisi Atas Lalu Tekan Tahan Tombol Shift Seperti Itu Ya Biar Tidak Kalau Kita Tidak Menekan Tombol Shift Nanti Akan Bergerak Bebas Jadi Kita Perlu Menekan Tombol Shift Agar Posisi Vertikalnya Terjaga Seperti Ini Nah Setelah Itu Tekan Ctrl T Untuk Membuka Free Transform Atau Bisa Lewat Ini Free Transform Ctrl T Tekan Tahan Option Shift Pada Mac Atau Shift Alt Untuk Pengguna Windows Untuk Memperbesar Loop Lalu Kita Bisa Atur Lagi Panjang Seperti Itu Kira Kira Ini Tidak Saya Buat Se Bagus Mungkin Ini Asal Sekedar Asal Itu Aja Lalu Pada Grid Bawah Ini Saya Copy Sedikit Aja Lalu Saya Ctrl J Lagi Ctrl T Lagi Untuk Lalu Saya Pilih Skew Klik Kanan Pilih Skew Alt Shift Ditahan Pada Keyboard Atau Shift Option Lalu Drag Ketengah Geser Posisinya Ke Atas Sambil Menekan Tombol Shift Shift Tombol Shift Pada Keyboard Lalu Kita Bisa Tekan Enter Untuk Mengkonfirmasi Perubahan Kira Kira Seperti Itu Oops Saya Bisa Atur Lagi Kalau Dirasa Masih Kurang Ya Kurang Kurang Lebihnya Seperti Itulah Dan Dan Untuk Grip Grip Ini Saya Bisa Pilih Semua Tekan Layer Yang Ini Sampai Grip Atas Ini Tekan Shift Pada Grip Atas Layer Grip Atas Cheat Lalu Kita Pilih Merge Nah Selanjutnya Untuk Bagian Lensa Kita Mainkan Kita Beri Stroke Kita Beri Stroke Disini Pilih Gradient Pilih Metal Gradient Atur Size Lalu Kita Beri Bevel Enem Boss Diatur Sendiri Ya Kurang Lebih Seperti Itulah Oke Kita Beri Drop Shadow Lalu Pindah Ke Blending Option Kita Perlu Menghilangkan Area Hitam Ini Warna Hitam Hitam Nah Pada Advanced Blending Fill Opacity Kurangi Menjadi 0% Kurang Lebihnya Seperti Itu Lalu Klik Oke Nah Setelah Selesai Kita Bisa Drag Layar Grip Ini Grip Ini Ke Bawah Layar Lensa Kita Bisa Atur Posisinya Kira 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 Seperti Itu Atau Kita Bisa Juga Tetap Meletakkan Layar Ini Di Atas Layar Lensa Kira Kira Seperti Itu Untuk Menghaluskan Bagian Yang Ini Kita Bisa Menggunakan Blur Tool Atur Strength Kita Bisa Memberikan Efek Apa Ya Terkesan Seperti Menyambung Dengan Object Ininya Oke Setelah Itu Kita Bisa Memindah Nah Seperti Itu Ya Dan Untuk Memberikan Efek Bias Pada Layar Lensa Ini Control Klik Tekan Tombol Control Untuk Pengguna Windows Untuk Pengguna Mac Bisa Tekan Comment Lalu Klik Pada Thumbnail Ini Klik Untuk Membuat Seleksi Lingkaran Pada Layer One Ini Select Aja Lalu Kita Buat Blank Layer Lalu Kita Pilih Gradient Tool Lagi Gradient Tool Dan Kali Ini Pilih Yang Jenis Ini Transparent Lalu Ganti Foreground Menjadi Putih Kita Cukup Mengklik Ikon Ini Lalu Drag Gradient Misalnya Seperti Ini Oke Kita Bisa Melepas Seleksinya Select Diselect Lalu Kita Control J Untuk Mengcopy Layar Ini Tekan Control T Lagi Klik Kanan Flip Vertical Tekan Shift Tombol Shift Pada Keyboard Nah Kira-kira Seperti itu Untuk Membuat Rona-ronanya Dan Bila Selesai Kita Lihat Lagi Ya Kira-kira Seperti itu Kita Bisa Memilih Layar 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 Satu Sampai Layar Dua Kopi Ini Klik Ini Lalu Tahan Tombol Shift Pada Keyboard Klik Layar Satu Lalu Kita Bisa Menjadikan Satu Layar Ini Selanjutnya Kita Tekan Control T Pada Keyboard Kita Bisa Oh Maaf Ini Seharusnya Oh Ya Jadi Begini Setelah Ini Kita Merch Kita Copy Layar Lensa Ini Kita Bisa Buang Layar Style Klik Tahan Efek Ikon Efek Ini Ketong Sampah Klik Track Ketong Sampah Ini Untuk Jaga Untuk Membuat Seleksi Seleksi Objek Lingkaran Circle Nah Yang Ini Lensa Ini Layar Lensa Copy Ini Dengan Lensa Layar 2 Copy Kita Klik Lalu Kita Klik Kanan Pilih Merch Selanjutnya Kita Bisa Mengatur Kemiringan Rotasi Pada Objek Kaca Pembesar Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Oke Bila Sudah Cukup Tekan Enter Atau Klik Ikon Ini Untuk Melakukan Perubahan Nah Selanjutnya Agar Di Saat Lensa Ini Kita Gerakkan Kesana Kemari Pada Area Tengah Ini Lingkaran Yang Tengah Ini Gambar Pada Foto Ini Masih Tajam Dan Di Luar Area Ini Terlihat Blur Bagaimana Caranya Jadi Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Pada Clip Mas Ini Kita Drag Ke Atas Layar Circle Seperti Ini Saya Kasih Nama Apa Ya Lensa Itu Aja Nah Pada Circle Ini Apa Clip Mas Ini Maksud Saya Clip Mas Bukan Circle Select Clip Mas Layar Clip Mas Lalu Tahan Tekan Dan Tahan Tombol Out Pada Pengguna Windows Untuk Pengguna Mac Tekan Dan Tahan Tombol Option Lalu Arahkan Cursor Mouse Pada Tengah Tengah Antara Layar Clip Mas Dengan Layar Circle Nah Seperti Ini Jika Kita Tekan Tombol Out Dan Tahan Hasilnya Seperti Ini Nanti Klik Aja Kalau Pointer Sudah Berubah Seperti Ini Klik Nah Ini Untuk Membuat Layer Mask Lalu Selanjutnya Untuk Layar Circle Ini Kita Atur Opacity Sebentar Posisinya Tidak Tidak Sama Ini Ya Nah Jadi Yang Perlu Diperhatikan Untuk Circle Layar Circle Dengan Lensa Ini Objek Tidak Boleh Bisa Tadi Kemungkinan Sudah Saya Rubah Posisi Pada Layar Lensa Ini Sehingga Antara Objek Pada Layar Ini Dan Ini Terpisah Jadi Perlu Saya Jadikan Satu Seperti Setiakala Oke Kurang Lebihnya Seperti Itu Bisa Menggunakan Panah Panah Kiri Atas Bawah Oke Seperti Itu Lalu Aktifkan Lagi Kita Buat Clipping Mask Pada Layer Ini Nah Jadi Pada Layer Circle Ini Pastikan Opacity 100 Kalau Kita Buat 0 Hasilnya Akan Menunjukkan Gap Bro Kita Buat 100 Untuk Fill Kita Zoom Out Nah Agar Antara Lensa Ini Bila Maksudnya Begini Bila Lensa Ini Kita Gerakan Hasilnya Pada Bagian Ini Masih Tetap Blur Maka Untuk Mengatasi Masalah Seperti Itu Untuk Layer Lensa Dan Circle Ini Maka Harus Selalu Beriringan Beriringan Maksudnya Bisa Selalu Ikut Bersama Sama Gitu Loh Ibaratnya Kayak Ibaratnya Seperti Amplop Dengan Perangku Gitu Lah Nempel Terus Jadi Seperti Ini Bila Kita Pilih Lensa Lensa Lalu Tekan Tombol Control Ya Pada Layar Circle Klik Seperti Ini Bila Kita Gerakan Maka Hasilnya Seperti Ini Oke Nah Kira Kira Seperti Itu Agar Tidak Capek Selalu Mengklik Kedua Layar Ini Antara Lensa Dengan Circle Lalu Yang Perlu Kita Lakukan Mengkunci Layar Ini Dengan Layar Yang Ini Yang Ini Jangan Biar Gini Jadi Kita Pastikan Ini Dan Layar Ini Terpilih Klik Ini Lalu Kita Tahan Tombol Control Atau Comment Klik Lalu Klik Kanan Right Klik Lalu Pilih Link Layer Nah Jadi Ada Ikon Baru Disini Seperti Rantai Gitu Ya Ini Menandakan Antara Lensa Satu Dengan Apa Layar Satu Dengan Layar Yang Ini Menjadi Satu Meskipun Kita Hanya Memilih Salah Satu Ini Maka Layar Yang Terkait Ini Akan Nempel Kemana Mana Kayak Pranko Seperti itu Kita pilih Yang ini Juga Sama Nempel Tentanya Kayak Orang Berjodoh Gitu Gak Pengen Dibisa Doom 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 Ya Selanjutnya Kita Perlu Melakukan Animasi Jadi Timeline Timeline Bukan Bukan Frame Animasi Kalau Create Frame Animasi Ini Sistemnya Seperti Adobe Image Ready Zaman Dulu Jadi Sistemnya Frame By Frame Kalau Yang Ini Kita Bisa Membuatnya Menggunakan Metode Keyframe Begitulah Jadi Pilih Yang Video Timeline Lalu Pilih Create Video Timeline Nah Sekarang Pada Bagian Saya Zoom Out Dulu Agar Pingk kecil Ada Bagian Lensa Disini Ada Position Posisi Ini Untuk Mengatur Membuat Keyframe Untuk Pergerakan Object Dan Disini Clip Mas Ini Tidak Saya Pakai Untuk Setting Lain Jadi Saya Biarkan Seperti Itu Yang Perlu Kita Lakukan Pemberian Keyframe Yaitu Pada Layar Lensa Dan Circle Nah Untuk Memberikan Keyframe Jadi Kita Terlebih Dahulu Posisikan Scriber Ini Pada Posisi Awal Pada Posisi Awal Ini Lensa Ada Di Posisi Mana Misalkan Ada Di Sini Atau Mungkin Mana Ajalah Diatur Klik Position Oke Setelah Itu Pada Circle Position Klik Menit Ketik Kesekian Klik Klik Lagi Keyframe Seperti Itu Klik Lagi Untuk Yang Circle Pindah Posisinya Ke Sini Mungkin Nah Untuk Melihat Hasilnya Kita Geser Lagi Ke Belakang Nah Hasilnya Seperti Itu Dan Selanjutnya Kita Buat Pergerakan Yang Lain Kita Taruh Scrubber Mungkin Disini Kita Pindah Otomatis Akan Menambah Sendiri Karena Antara Layer Circle Dengan Lensa Ini Sudah Kita Link Jadi Bila Kita Taruh Scrubber Ini Ke Posisi Manapun Lalu Kita Gerak Gerakkan Kita Taruh Ke Posisi Mana Aja Maka Otomatis Akan Memberi Keyframe Sendiri Seperti Itu Set Ya Saya Kecilkan Dulu Nah Pada Bagian Akhir Kita Kembalikan Lagi Ke Muka Cewek Ini Oke Setelah Itu Kita Bisa Lihat Hasilnya Saya Perkecil Dulu Layarnya Klik Ini Untuk Memposisikan Scriber Ini Pada Posisi Awal Lalu Kita Klik Play Set Ya Hasilnya Seperti Itu Siapa Cantik Cantik Cewek Ini Nah Agar Bisa Berjalan Loop Animasinya Ini Pastikan Pada Ini Ikon Ini Pada Timeline Loop Play Black Ini Kondisinya Tercentang Nah Jadi Dicentang Jadi Nanti Otomatis Animasinya Akan Berjalan Terus Menerus Nah Seperti Itu Oke Cukup Simple Kita Hanya Memerlukan Berapa Layar Sebetulnya Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Lensa Jadi Empat Layar Nah Saya Stop Setelah Animasi Ini Selesai Kita Bisa Mengeksport Animasi Ini Yang Sudah Kita Buat Dalam Format Video Ataupun Gambar GIF Kalau Video Kita Export Render Video Katakan Seperti Ini Ya Render Video Mohon Maklum Karena Komputer Saya Ini Komputer Jadul Jadi Ya Ya Gitu Lah Agak Lambat Bukan Agak Lambat Ya Jadi Yang Mungkin Punya Komputer Core I7 Yang Tidak Kepakai Bisa Disumbangkan Ke Saya Maaf Agak Sedikit Batuk Batuk Pilat Nah Disini Presetnya Kita Bisa Atur Berapa Kita Taruh Nanti Di Mana Untuk Output Videonya Untuk Resolusi Ini Kalau Kita Tidak Ingin Ubah Biarkan Seperti Itu Lalu Kita Bisa Render Tapi Untuk Setting Yang Lain Untuk Ini Misalnya Kita Bisa Memilih Adopt Media Atau Photoshop Image Sequence Jadi Biarkan Memilih Adopt Media Encoder Jadi Kita Tinggal Langsung Klik Tombol Render Cet Seperti Itu Jadi Pilih Seperti Inilah Pengaturannya All Frame Untuk Ringnya Jadi Semua Frame Akan Di Render Menjadi Video Spek Biarkan Secara Default Preset Disesuaikan Aja High Quality Atau Yang Apa Bisa Dipilih Disitu Nah Kira Kira Seperti Itu Bukan Kira Kira Seperti Inilah Setting Saya Cancel Sedangkan Untuk Export Ke GIF Kita Bisa Memilih Export Save For Web Legacy Disini Dimensi Gambar Menentukan Besar Atau Kecilnya Hasil Gambar Apa Maksudnya Hasil Output Besar Besar Gambar Besar Data Gambar Sekian MB Atau Sekian Kilobyte Jadi Semakin Besar Gambar Dimensinya Misalkan 2000 Sekian Eh 2000 Pixel Kali 2000 Sekian Akan Menghasilkan Gambar Ukuran Gambar Yang Lumayan Besar Untuk Membuat Gambar Animasi Pastikan Memilih GIF 128 Diter Untuk Gambar Yang Halus GIF Selective Color 128 Atau 256 Nanti Semakin Banyak Colour Nya Juga Semakin Mempengaruhi Output Pada File Pesaran File Datanya Diter Bisa Diatur Jadi Kira Kira Seperti Itu Aja Setelah Itu Bisa Klik Save Nanti Bisa Anda Lihat Hasilnya Animasi Ini Menjadi Format Gambar Jadi Seperti Itu Karena Komputer Saya Cukup Kuno Maka Saya Harus Mempur Semua History Jadi Teman Teman Bila Mengalami Kejadian Yang Seperti Ini Komputer Jadul Memorinya Ngepas Banget Kalau Memang Hasil Editing Sudah Fix Bisa Memilih Edit Burge All Atau Video Case Nya Juga All Untuk Meringankan Beban Pada Komputer Oke Jadi Seperti Itu Dan Ya Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Kebetulan Untuk Panduan Membuat Animasi Ini Seakan Saya Seperti Meloncat Di Step Yang Seharusnya Dipelajari Tentang Dasarnya Saya Meloncat Ke Bagian Yang Lebih Apa ya Namanya Lebih Advan Tapi Betulnya Enggak lah Ini Enggak Advan Saya Kemas Semudah Mungkin Agar Mudah Dipahami Jadi Insyaallah Nanti Kalau ada Waktu Akan Saya Bahas Lagi Secara Mendasar Bagaimana Cara Menggunakan Atau Membuat Animasi Pada Photoshop Secara Mendasar Kalau Ini Tidak Bisa Dipahami Mungkin Nanti Nanti Akan Saya Buatkan Videonya Tentang Basic Animation Pada Photoshop Oke Saya Rasa Cukup Sekian Mudah Mudah Video Ini Berguna Dan Jangan Lupa Masukannya Komentarnya Atau Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Pada Kotak Komentar Dan Terima Kasih Sudah Mau Menonton Dan Kita Sampai Jumpa Lagi Di Edisi Video Tutorial Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh